Apakah seorang lawyer itu seperti itu tugasnya atau bagaimana ini? Seharusnya melindungi para klien, tapi dia mencari korban. Hola netizen yang tercinta. Denny Sumargo kini menegaskan dirinya ada di pihak para donatur yang dilaporkan oleh kuasa hukum Agus Farhad Abbas. Bahkan Denny Sumargo juga meminta para donatur untuk tidak gentar sama sekali dengan laporan dari pihak Agus. Denny Sumargo akhirnya buka suara karena ada donatur yang keguguran setelah dilaporkan oleh Farhad Abbas. Donatur yang tinggal di pekan baru Riau itu mengalami keguguran setelah dilaporkan pihak Agus. Bahkan donatur bernama Sadila harus ke Jakarta pekan ini untuk memenuhi pemeriksaan di polda Metro Jaya. Denny Sumargo pun tidak tinggal diam dengan pelaporan yang terjadi pada para donatur itu. Menurut Denny Sumargo, dirinya punya kewajiban untuk menjaga para donatur yang menyumbang dari podcast dirinya. Denny Sumargo semakin resah karena donatur yang dilaporkan sedang hamil bahkan sampai keguguran. Denny Sumargo pun meminta kepada para donatur untuk tidak takut dengan laporan dari pihak Agus. Dengan suara lantang, Denny Sumargo memastikan dirinya tidak ada di pihak Agus dalam hal ini. Denny Sumargo bahkan meminta Sadila agar segera menghubungi dirinya terkait pelaporan yang menyebabkan dirinya keguguran itu. Denny Sumargo berkali-kali meminta kepada para donatur untuk tidak gentar sama sekali dengan laporan itu. Denny Sumargo pun mengaku kini akan memberikan pelajaran keras. Sementara itu, Pratwi Novianti menegaskan dirinya belum menyerahkan sisa uang donasi ke Agus. Pratwi Novianti juga menegaskan kalau peluang damai itu disampaikan oleh Farhad Abbas bukan dari kuasa hukumnya. Bahkan menurut Pratwi Novianti, pihak Agus kini meminta untuk jadakan pertemuan kedua dalam rangka mediasi lagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini gak salah denger apa gue ya? Baru bawang tidur nih gue dapet berita kayak gini guys. Salam kenal buat semua yang ada disini. Saya sudah tahu kita punya akun cukup lama. Jadi saya naik ini karena saya merasa resah. Ada donatur yang dilaporkan. Kenapa saya merasa resah? Karena uang donasi itu datang dari tempat saya, Curhat Abbas. Donatur itu datangnya dari saya, yang satu koma sekian miliar itu. Saya punya kewajiban untuk menjaga donatur saya. Dan ketika donatur saya diserang secara hukum, maka saya akan turun tangan. Apalagi saya dengar donatur saya salah satu yang dilaporkan itu sedang hamil. Saya akan memeriksa langsung dan saya menghimbau untuk donatur. Donatur saya, saya menganggap donatur saya karena ngutang ini di tempat saya. Jangan ada yang gentar. Saya di Sumargu bersama dengan kalian. Tidak mundur saya selancang. Jangan takut jadi buat donatur yang dilaporkan, yang sedang hamil itu. Nanti saya akan periksa kebenarannya. Hubungi saya. Cari bagaimana cara yang hubungi saya. Saya ada di belakang kalian. Jangan takut. Itu pesan saya. Jadi jangan ada yang gentar sama sekali. Percaya kebenaran akan menemukan jalannya. Dan kalau saya sudah dibangun, tidak derak kita punya kaki bosku. Ya, bang. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semuanya. Itu saja pesanku. Terima kasih banyak buat abang juga, sarimbatanku. Kita ini sama-sama orang Bugis Makassar. Kita jaga baik-baik si Rita. Saya ini bukan mau sombong-sombong. Saya diberkali sama lelukurku untuk jaga itu selalu karena dari salat panahkan kita datang. Jadi untuk orang-orang yang tidak, yang bikin malu si Rita. Kita harus hadapi dengan baik. Saya belum terlalu banyak mau bicara. Dan saya tidak terlalu banyak mau bertindak. Tapi sekali saya bertindak, pasti akan terjadi sesuatu. Jadi buat semua donatorku, jangan kita takut semuanya. Saya bersama kalian pegang kata-kata saya. Salam kenapa? Tuh, udah denger ya guys? Drama apalagi ini woy? Ini drama apalagi, kondisi apalagi? Ya kan kemarin oke lah. Semoga dilaporin woy. Sekarang para donatorku dilaporin. Wah, benar-benar dah. Aduh, gue udah benar-benar gak bisa berkata-kata apalagi dengan pengacara itu ya. Gerem. Gue gerem bener. Ya oke lah. Waktu Novi dilaporin, yaudah lah. Kita semua yaudah dukung gitu kan. Cari pembuktian. Tapi kalau ini sampai donatorku dilaporin. Lu cari kerjaan aja buat ma polisi. Gila, sumpah ya. Gue gak pernah se-ill feel itu ya sama orang ya. Baru ini loh. Gila, sampai bangun tidur langsung gue bikinin fitinya. Gitu gue denger beritanya. Ih, sumpah. Ada ya manusia kayak gitu ya. Ada ya manusia kayak gitu ya. Udah gitu yang lucu kalau bikin IG story loh. Bahasanya bener-bener. Ya, maaf ya. Kata gue. Kayak orang gak sekolah. Bikin IG story kayak gitu. Ya. Kayak orang gak berpendidikan gitu. Bener-bener. Masih sopan bahasa gue. Ya. Padahal gue pengen ngomong kata-kata kasar sebenernya. Ya kan. Cuma kalau gak diomongin, gemes. Gitu gue. Ya Tuhan. Ada loh orang kayak gini loh. Ih. Donatur dilaporin. OMG. Korban pelaporan Farhad Abbas mengalami keguguran. Ini maksudnya gimana? Oh. Donatur. Saya sih liat ya. Kemarin di kamal. Apa itu namanya? Yang ngobrol bareng-bareng gitu. Di room live gitu loh. Itu memang mengatakan bahwa korban telah mengalami intimidasi-intimidasi. Dan akhirnya juga mendapatkan surat cinta dari polda. Dan akhirnya mengalami keguguran. Saya tidak bisa berbicara apa-apa ya. Memang menurut saya Agus ini sudah tidak pantas untuk dibantu lagi. Seandainya Agus dari awal itu sudah mengakui kesalahan yang dia lakukan. Karena telah memakai uang donasi dengan keperluan lain. Ini tidak akan terjadi kisah yang seperti ini. Dan teknopi pun juga tidak bisa kembali lagi dari awal nih ya. Karena dia juga terjadi pelaporan-pelaporan ini. Itu semua menjadi agenda jadwalnya dia. Seperti biasanya membantu orang-orang di pinggir jalan. Ini semuanya tertunda. Gara-gara kasus tragedi si Agus ini ya. Kalau menurut saya semoga fiti saya ini sampai ke teknopi. Sudahlah teknopi sebaik apapun hatimu disini. Jika kau tetap memperjuangkan Agus untuk mendapatkan pengobatannya. Janganlah seperti itu. Ikuti polling para donatur itu. Yang melakukan polling itu bukan orang luar loh. Itu yang melakukan adalah para donatur. Para donatur dimana itu kalau bukan donatur dia tidak bisa melakukan polling itu gitu loh. Jadi saya harapkan teknopi juga bijaksana. Saya tahu teknopi di belakang teknopi ini orang-orang yang cekas dan fitter terlebih. Ini apa namanya Kak Sheila ya. Nah kalau kejadian Pablo yang mengatakan telah mengundurkan diri dari tim kuasanya si Novi. Ya tidak masalah. Karena saya melihatnya ini si Pablo ini dia membagi tugas dia lebih fokus ke donatur yang memang lagi kena intimidasi ya. Dan saya berharap ada orang-orang di sana itu bantulah untuk ini apa namanya tentang si Farhad ini. Kenapa apa dikit-dikit lapor apa dikit-dikit lapor. Kayaknya nggak ada kerjaan yang lain gitu. Apakah seorang lawyer itu seperti itu tugasnya atau bagaimana ini. Hah seharusnya melindungi para klien tapi dia mencari korban. Mencari korban. Nah seperti itu ya. Jadi saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Mau menghujat Agus juga. Saya nanti kebagian dosanya juga. Tapi memang sudah terjadi yang seperti ini ya dilakukan saja. Dijalani begitu ya. Jadi harapan saya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan FA juga mendapatkan keadilan untuk apa yang telah dia lakukan. Novi juga tegas. Intinya karena disini adalah Novi harus tegas. Harus tegas bahwa uang donasi ini harus mengikuti persetujuan donatur yang telah melakukan polling. Karena disitu legalitasnya ada ya. Jadi salam cinta dari kediri. Di sebuah percakapan online group itu ternyata terkuak beberapa kenyataan pahit ya teman-teman. Karena beberapa donatur itu ternyata sudah dilaporkan oleh FA atau pihaknya si Agus. Dan ada beberapa yang mengalami tindak pengancaman. Dan ada juga loh satu donatur itu yang kabarnya tengah hamil dan juga mengalami intimidasi dari pihak FA. Itu ya teman-teman sedikit tanggapan dari Deni Sumargo tentang beberapa donatur yang dilaporkan oleh pihak Agus. Jadi kalau menurut aku ini masalah masih akan panjang. Walaupun nantinya si Agus dan Tenofi sudah berdamai atau menemukan titik terang. Tapi kayaknya ini permasalahan para donatur ini gak akan berhenti disini. Karena biar bagaimanapun juga laporan si FA ini sudah ditanggapin oleh polisi. Bahkan beberapa donatur sudah mendapat surat panggilan dari Polda Metro Jaya. Gimana kalau menurut teman-teman semuanya? Yang setuju kita kawal kasus ini lagi? Terima kasih telah menonton!